Saya ucapkan selamat kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru, ataupun juga Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah tentunya yang namanya seleksi itu tetap ada dua kemungkinan ya, yaitu yang pertama kita lulus dan yang kedua tidak lulus. Tentunya kalau misalkan kita sudah lulus seleksi administrasi PPG di tahun ini, nanti kita bersiap untuk melakukan langkah selanjutnya ya, yaitu disini kita diminta untuk melakukan pemutahkiran nomor ponsel ataupun juga WhatsApp, kemudian juga update pasfoto. Selanjutnya kita diminta untuk menawarkan akun belajar.id ya. Kalau misalkan ketiganya itu sudah kita lakukan tentunya ya kita tinggal menunggu saja kan untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik. Nah selanjutnya untuk kemungkinan kedua ketika teman-teman ikut seleksi administrasi, yaitu tentunya kita mendapatkan tampilan yang seperti ini ya, yaitu kita belum lolos seleksi administrasi. Nah kalau misalkan kita tidak lolos seleksi administrasi, akan ada tampilan seperti yang ada di samping ini, yaitu Anda belum lolos tahap seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Tentunya kalau misalkan kita tidak lolos seleksi administrasi, maka otomatis kita tidak akan bisa melanjutkan ya untuk tahap berikutnya. Nah sebuah-sebuahnya tentunya disini kalau misalkan kita tidak lolos seleksi administrasi, disini ada penyebabnya ya. Nah pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang yang teman-teman sampai saat ini tidak lolos seleksi administrasi sebagai bahan pembelajaran untuk kedepannya, mungkin bagi teman-teman yang tidak lolos di tahun ini, ataupun juga bagi teman-teman pendaftar baru kedepannya, sehingga nanti bisa melakukan langkah anti visi pastif ya. Sehingga nanti kita bisa lolos seleksi administrasi berdasarkan dari pembelajaran yang pada saat ini kita akan bahas. Kalau misalkan saya mempelajari berbagai kasus dari kawan-kawan yang tidak lolos seleksi administrasi, dan juga melihat alur pendaftaran dan juga verifikasi berkas untuk pendaftaran PPG dalam jabatan, maka disini kita bisa kerucutkan, setidaknya itu ada 6 penyebab ya Pak. Ada 6 penyebab yang menyebabkan kita itu tidak lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan. Oke langsung saja untuk yang pertama, penyebab kita tidak lolos seleksi administrasi, itu adalah yang pertama. Nah kebetulan di tahun ini kan dibuka untuk pendaftaran yang sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B kan. Untuk sasaran kategori A itu adalah teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi, di tahun sebelumnya kita tidak ikut seleksi administrasi. Kecuali kalau misalkan kita mengubah bidang studi PPG, ini kita ikut seleksi administrasi dari awal. Nah kemudian yang kedua ini adalah teman-teman yang kategori B, itu adalah yang belum lolos seleksi administrasi, ataupun juga yang belum pernah ikut seleksi administrasi, belum pernah mendaftar di tahun sebelumnya. Ini kita mengikuti pendaftaran dan juga ikut seleksi administrasi. Nah untuk penyebab kita tidak lolos seleksi administrasi, untuk yang pertama, itu adalah dari teman-teman baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B, ketika teman-teman itu sudah terlewat jadwal untuk mendaftar ya. Nah ini adalah penyebab utama yang sangat umum sekali dilakukan oleh teman-teman, yang menyebabkan kita tidak lolos seleksi administrasi, yaitu ketika kita melewatkan jadwal untuk mendaftar. Nah yang pertama yaitu untuk teman-teman pendaftar kategori A, itu ketika teman-teman tidak pernah login ke akun SIMPKB, atau mungkin juga teman-teman tidak pernah melihat informasi di ppg.com.id. Sehingga di sini ketika kita seharusnya melakukan konfirmasi pendaftaran PPG 2023, ini kita melewatkan jadwalnya, tentunya kita sudah terlewat itu tidak bisa ya untuk melakukan konfirmasi. Misalkan untuk konfirmasi itu adalah telatnya di tanggal 17, nah dikarenakan kita tahu informasinya telat, atau mungkin kita tidak melakukan konfirmasi, kita tahunya tanggal 20 misalkan, maka otomatis ketika kita mau klik konfirmasi, itu tombolnya sudah berwarna abu-abu ya, atau mungkin kalau misalkan masih berwarna biru, ketika kita klik maka akan ada tampilan yaitu jadwal untuk konfirmasi sudah berakhir pada tanggal berapa, itu adalah sesuai dengan jadwal ditutupnya untuk melakukan konfirmasi. Kemudian sama halnya dengan teman-teman yang sasaran kategori B ya teman-teman, nah sasaran kategori B pun kalau misalkan kita sebenarnya sudah diberikan jadwal kan, batas awal, batas akhir untuk pendaftaran, bahkan untuk tahun ini diperpanjang untuk jadwal pendaftarannya, dikarenakan kemarin ada banyak libur juga kan, nah ketika kita melewatkan jadwal pendaftaran tersebut, misalkan ditutupnya itulah tanggal 12 misalkan, tanggal 13 kita login, kita mau melakukan pendaftaran, otomatis kita tidak bisa ya untuk mengirim berkas ya, meskipun kita bisa mengupload berkas atau mengisi biodata dan juga memilih dan studi linearitas, namun kalau misalkan sudah terlewat, otomatis ketika kita klik submit ya, atau kirim berkas itu sudah tidak bisa teman-teman, jadi ini merupakan sebuah pengalaman penting, yaitu untuk depannya kita selalu pantau akun SIMPKB, dan juga kita pantau di ppg.com.id, dan tentunya teman-teman juga pantau ya di channel calon guru ini, nah ini adalah sangat beruntung sekali, yaitu bagi teman-teman yang mungkin sudah lama subscribe di channel calon guru ini, akan mendapatkan informasi biasanya lebih awal ya, dan kita memberikan panduan secara lengkap dari awal sampai akhir, baik itu untuk proses PPG dalam jabatan, dan juga di pendaftaran CPNS dan juga P3K. Dan selanjutnya untuk yang kedua teman-teman, yaitu yang pertama adalah ketika kita telah mendaftar ya, dikarenakan kita terlewat jadwalnya, kemudian untuk yang kedua yaitu penyebab umum yang mengakibatkan kita enggak lulus seleksi administrasi, itu adalah teman-teman dari sasaran kategori B, atau pendaftar lah pokoknya ya, ini ketika teman-teman dilakukan, didapati yaitu tolak perbaikan. Nah, last year ya, kalau misalkan kita ikut seleksi administrasi, nah penanda kita ikut seleksi administrasi, itu kan ketika kita sudah melengkapi semua profilnya, sudah upload berkasnya, kemudian ada tombol kirim berkas, itu kita klik kirim. Itu tandanya kita sudah masuk portal ikut seleksi administrasi. Kalau misalkan kita enggak klik tombol itu, maka sama halnya kita tidak ikut seleksi administrasi ya, ketika kita sudah ikut seleksi administrasi, sudah klik tombol ajukan berkas, maka di sana akan ada tiga hasil, tiga hasil yaitu dari verifikasi berkasnya. Yang pertama, itu adalah berkas ajuan data Anda disetujui, itu adalah sinyal kuat bahwa kita lulus seleksi administrasi kan. Nah, yang kedua, itulah ketika verifikator melihat berkas kita, itu ada yang keliru atau mungkin perlu pembetulan gitu kan, maka akan diberikan status kedua, yaitu tolak perbaikan. Kemudian yang ketiga, ketika tidak dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan, misalkan enggak linier atau apa gitu kan, misalkan PAI daftarnya kok di ppg.com.id.id, itu kan daftarnya kalau PAI kan disiaga pendis ya. Kalau misalkan nekat, otomatis nanti akan ditolak permanen, teman-teman. Nah, disini adalah untuk yang kedua, yaitu kategori teman-teman yang ketika mendapatkan notifikasi seleksi administrasi, yaitu ditolak perbaikan. Ditolak perbaikan itu bisa mengaribatkan tidak lulus seleksi administrasi. Contohnya seperti ini, yaitu kategori P atau pendaftar PPG yang ketika itu ditolak perbaikan, tetapi tidak melakukan perbaikan. Nah, misalkan nih, misalkan saya itu mendaftar sudah kirim berkas, kemudian saat itu saya mendapatkan notifikasi, ajuan data ada telah dinyatakan ditolak perbaikan. Kemudian diberikan catatan tim rilai. Nah, silahkan upload ulang, yaitu scan fakta integritas misalkan. Karena tulisannya tidak terlihat dengan jelas. Nah, karena saya scan pakai AP gitu kan. Nah, ketika saya meng-AP kan, saya tidak memperbaikinya, artinya saya tidak upload ulang berkasnya, kemudian saya tidak klik tombol ajukan perbaikan, maka otomatis ketika pengumuman seleksi administrasi, kita tidak lulus yang seperti ini, teman. Jadi, ketika kita itu adalah diberikan tolak perbaikan, tapi kita tidak memperbaikinya atau meng-AP kan, maka kita tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian penyebab yang ketiga, yaitu teman-teman pendaftar atau teman-teman kategori B gitu ya. Atau kategori A yang ubah bidang studi, yaitu ketika kita itu telat untuk melakukan perbaikan. Nah, misalkan di sini kita untuk jadwalnya dilakukan perbaikan itu sampai tanggal 27 misalkan. Ketika saya itu diberikan tolak perbaikan, saya suruh memperbaiki fakta integritas misalkan. Kemudian saya itu mendapatkan notifikasi tanggal 23, padahal tanggal 27 sudah ditutup untuk melakukan perbaikan. Nah, saya ini nyantai. Kemudian saya baru melakukan perbaikan di tanggal 28. Nah, kalau misalkan kita telat untuk meng-uploadnya, kita sudah upload, namun di sini kita untuk klik tombol ajukan perbaikan itu telat, maka di sini kita mengakibatkan bahwa batas waktu sudah berakhir dan berujung yang seperti ini, yaitu kita tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian untuk penyebab yang keempat, yaitu teman-teman pendaftar ataupun juga kategori B, yang mana di sini kita sudah ditolak perbaikan, namun di sini kita sudah melakukan perbaikan. Akan tetapi di sini kita ditolak lagi. Misalkan saya disuruh memperbaiki fakta integritas karena skenannya tidak jelas, misalkan. Kemudian setelah itu saya sudah perbaiki, buat ulang, kemudian saya kirim, ternyata materinya lupa, misalkan ya. Nah, dengan demikian kalau misalkan sudah lewat batas waktunya, batas maksimal untuk telak perbaikan, maupun juga batas akhir untuk melakukan perbaikan, maka otomatis di sini juga bisa menyebabkan kita ditolak lagi. Kalau misalkan kita ditolak lagi pada waktu untuk verifikasi berkasnya atau melakukan perbaikan itu sudah habis, maka berujung ya seperti ini, kita tidak lolos seleksi administrasi. Dan selanjutnya, untuk yang kelima, yaitu ketika teman-teman ditolak permanen. Nah, ini sudah positif ya. Kalau misalkan kita ditolak permanen, ya kita tidak bisa melakukan perbaikan. Karena tentunya dari verifikator itu memiliki pertimbangan yang matang, mengapa untuk sahabat kita ini kita tolak permanen? Dikarenakan di sini ijazahnya tidak linear misalkan. Ijazahnya PAI, tapi daftar PPG jadi guru kelas. Nah, otomatis di sana akan ditolak permanen ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tolak permanen, sudah tidak ada harapan ya. Tidak ada harapan untuk kita bisa lulus seleksi administrasi. Samanya lagi kalau misalkan kita itu TMT-nya 2021 misalkan. Padahal kata off-nya 2020 bulan Januari. Ketika itu banyak sekali teman-teman yang bisa melengkapi profil ya. Meskipun kita tidak mau disarat ada silang satu. Ketika kita lanjutkan, maka ya ujung-ujungnya ini kita ditolak permanen juga teman-teman. Dan juga kita tidak lulus seleksi administrasi ya. Dan selanjutnya untuk yang terakhir nih, yaitu tolak perbaikan juga ini ya. Jadi nanti bisa pembelajaran untuk kita ke depannya. Yaitu penyebab kita tidak lulus seleksi administrasi. Itu ketika kita ditolak perbaikan, namun kita langsung klik tombol acukan perbaikannya itu. Tanpa kita memperbaiki berkas yang mana yang harus kita perbaiki. Misalkan nih, misalkan saya itu diminta untuk yang tadi ya. Contoh sama aja. Misalkan saya itu ditolak perbaikan, suruh memperbaiki patah integritas karena skenanya itu tidak jelas itu ya. Nah, setelah saya login, itu saya tanpa mengganti berkas yang seharusnya diganti, yaitu patah integritas. Namun saya langsung klik tombol acukan perbaikan. Nah, itu sama halnya kita belum melakukan perbaikan, sudah kita kirim lagi. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya nanti ditolak perbaikan lagi. Kalau misalkan masih ada waktu dilakukan perbaikan dan antrean di verifikator sedikit, tentu kita bisa mengejarnya. Kalau misalkan kita itu sudah terlewat jadwal ya, tentunya kita sudah finish ya. Kita nggak bisa, ya kita udah game over ya. Nggak bisa untuk memperbaiki kembali. Nah, tentunya di sini segala sesuatunya kita lakukan secara maksimal ya untuk upaya kita. Dikarenakan untuk PPG dalam jembatan kan sama halnya dengan kita itu memperjuangkan nasib gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, kita maksimalkan. Sama halnya di sini ada pengalaman ya. Kawan saya ketika itu, kawan saya itu kepala sekolah ya. Nah, ketika itu dapat notifikasi telak perbaikan, padahal sudah masa-masa injuring time ini ya. Masa-masa final. Misalkan hari ini ya, hari ini. Kawan saya itu ngabari hari ini sekitar jam 8 malam, itu saya ditolak perbaikan nih. Saya kepala sekolah, SK-nya seharusnya seperti ini. Terus, ini telatnya kapan ya nanti ya? Kemudian saya telpon. Nah, ketika itu, beliau bilang bahwa telak perbaikan, bagaimanakah yang harus dilakukan gitu kan. Padahal nanti malam, jam 12 malam itu sudah selesai. Jam 12 malam itu sudah hari final untuk hari ini untuk mempunyai bekas. Nah, kemudian dengan gerak cepat, nah tentunya kawan saya itu segera untuk menyikapinya, segera men-scan bahkan sampai jam 9 malam itu difasilitasi untuk mesin scanner dari salah satu kawan yang punya mesin fotocopy. kemudian setelah itu sekitar jam 11 malam itu baru kelar untuk di-upload. Kemudian di-acukan perbaikan setelah diganti ya berkas yang dipinta tadi. Dan Alhamdulillah akhirnya bisa lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir nih, tambahan. Kalau misalkan kita sudah meng-upload berkas, sudah ikut seleksi administrasi, namun kita lupa untuk klik tombol ajukan perbaikan. Itu apakah kita bisa lulus seleksi administrasi atau tidak? Nah, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya kalau kita tidak klik tombol ajukan perbaikan, sama halnya kita tidak ikut seleksi administrasi. Ya tentunya tidak akan ada notifikasi apakah kita lolos atau tidak. Tentunya di sini kita notifikasi itu kita telat ya jadwalnya. Seperti itu teman. Kemudian kalau misalkan kita di-sama halnya nih, kalau misalkan kita ditolak perbaikan, namun kita di sini tidak melakukan apa-apa ya. Artinya tidak mengacukan berkas. Padahal sudah kita perbaiki berkas ya, tapi kita lupa klik ajukan perbaikan. Itu sama halnya kita tidak melakukan perbaikan yang tadi. Itu adalah 6 penyebab teman-teman yang tidak lolos seleksi administrasi. Tentunya nanti bisa menjadi bahan pembelajaran untuk di periode ke depannya. Semoga nanti kita semua bisa lulus seleksi administrasi. Dan sukses ya untuk PPG di tahun ini, serta tahun-tahun berikutnya. Oke demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.